Grill, grill besar, lampu tamah LED, ada lampu sen LED, ada cover poklamp dan poklampnya belum ada ya nanti tinggal dipasang aja sudah ada tempatnya 15 inci, 4 bau roda menggunakan cakram si depan, ban 185.65 R1588H sudah terpasang talang air, pilar pintu warna hitam, handle seam tarik sewarna bodi kita lihat door trim, kombinasi warna hitam, ini speaker, tempat botol minim ada 2, kontrol kaca ke bawah buka, ke atas menutup transmisi manual 5 tingkat percepatan, 1 kiri depan, 2 kiri belakang, 3 langsung depan, 4 langsung belakang, 5 kanan depan mundur kanan belakang, disini ada untuk kita sediakan tombol ya ada pahal atlet ini warning untuk safety belt Halo semuanya, apa kabar? semoga hari ini segala aktivitas kita dari permuda, Raja KD perlancar, amin hari ini Prismatupang akan mereview lagi All New Apanza E manual warna hitam tahun 2024 ini ya Preddy akan review dari CK Exterior of Bomber Interior, Preddy juga akan review fitur-fiturnya sebelum lanjut, penuh ini bantu like, komen, dan subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar anda dapat notifikasi pilih terbaru dari Preddy Simatupang jika butuh informasi konsultasi mobil baru bubui 085362072000 atau 0816122000 dapatkan front spesial untuk pembelian All New Apanza di awal tahun 2024 ikutan terus ya ini dia tampilan depan dari All New Apanza E manual warna hitam NIC 2024 secara tampilan belum ada perubahan dari NIC 2023 grill, grill besar, lampu tamah LED, ada lampu sen LED ada caper poklem, dan poklemnya belum ada ya nanti tinggal dipasang aja sudah ada tempatnya tampilan depan tampilan yang elegan kita lihat untuk pelaknya pelak aloi 15 inci 4 bar roda menggunakan cakur kram di depan ban 185.65 R15 88H kaca spion sewarna bodi sudah terpasang talang air pilar pintu warna hitam handle seam tarik sewarna bodi kita lihat disini untuk door trim kombinasi warna hitam dan coklat kontrol kaca ke bawah membuka ke atas menutup tempat botol minum speaker kontrol pintu ini warna hitam ini untuk tempat botol minum ada laci terbuka atas ini laci bawah ini joknya kombinasi warna hitam ada kemarahan di tengahnya pengaturan sliding ada Avar pengaturan sandaran ada safety belt pretensioner kita lihat lagi disini handle seam tarik sewarna bodi door trim kombinasi warna hitam ini speaker tempat botol minum ada 2 kontrol kaca ke bawah membuka ke atas menutup ini kontrol pintu disini ada cell lock protection kita majukan ke depan otomatis ini mal fungsi tidak bisa kita fungsikan untuk membuka pintu kita geser ke belakang baru berfungsi kembali disini laci ini kursi bisa di set model long sofa ini kita majukan paling depan headers kita buka kita tekuk sampai baris kedua ini juga sama kita majukan paling depan headers kita buka kita tekuk sampai baris ketiga ini kursi one toss tumble sekali lipat ke depannya ini bisa langsung dilipat untuk akses ke baris ketiganya yang lebih gampang ini ada safety belt langit-langit warna krim AC double blower kita lihat disini menggunakan tromol 5 baut roda tutup tanki sebelah kiri pengemudi pastikan pembelian dari 2000 untuk mendapatkan kaca pilih luar pada all new apansa kita lihat disini untuk belakang ada apansa i poser belakang high mouse lamp dan full antena ini membuka kita buka dulu dari sini ban cadangan posisi disini kita membukanya kita buka dari spare pair ini ini tempat penyimpanan yang luas kunci-kunci dan tongkerak ada di sisi kanan sisi kiri dan tengah masih space kosong ini lampu bagasi ini kita bisa lipat kita atar dengan lantai tempat botol minum ada safety belt untuk tiap kursinya untuk menutup kita tutup dari sini ini kita lihat di sisi pengemudi handle yang menarik suara bodi di sini ada lubang kunci untuk door trim kombinasi warna hitam dan coklat central lock kontrol kaca di depan auto naik turun electric mirror air pengatoran kanan air pengatoran kiri ini mengunci kaca samping dan belakang untuk pedalnya ada tiga karena ini yang manual membuka tetap mesin membuka tutup tanki tekanan angin ban kontrolnya petunjuknya ada di sini depan 33 belakang 32 banyak promo yang bisa mendapatkan untuk pembelian online opansa di awal tahun 2024 diantaranya masih ada gratis oli dan suku jarang sampai dengan 50.000 km DP ringan DP mulai 20% tenor kredit bisa dipilih hingga 5 tahun dapatkan juga ada langsung e-money kita akan lanjutkan ke ruang mesin daripada online opansa e-manual luar hitam nick 2024 ikutin terus ini dia ruang mesin dapur pacu daripada all new opansa TPE warna hitam tahun 2024 mengusung mesin 1300 cc segar sempat silinder teknologi dual bti dimana katuk masuk katuk bawang dikontrol secara komputerisasi sehingga mesin daripada all new opansa e ini dipastikan agak sangat bertenaga dan tentunya efisien dalam penggunaan bahan bakar ini membuka mesin setelah kita buka dari depan intake nya tinggi terusaha tidak meletakkan aman dari pengukuran banjir saringan hawa posisi disini baterai-baterai basah kotak fuse di belakang baterai ada rem ABS anti-loop burn system ini cek oli ini gratis oli dari suku jarang sampai dengan 50.000 km ini air radiator sudah mendekat air coolant dan ini untuk air washer ke controller sini minyak rem cagak kita lipat disini dan sudah dipadu dengan penggerak roda depan sehingga berkendara dengan all new opansa e ini akan sangat lincah dengan mesin 1300 cc teknologi dual bti tenaga yang sesuka juga maksimal dan pemakaian bahan bakar juga efisien kita akan lanjutkan ke interior pada all new opansa e di warna hitam tahun 2024 ikutin terus predisi matupang sudah di dalam interior dari all new opansa tipe manual warna hitam nick 2024 secara interior secara interior juga belum ada perubahan dari nick 2023 ini langit-langit warna krem AC double blower setiap kursinya dilengkapi dengan safety belt ada console box ada power outlet hand rig kursinya kombinasi warna hitam disini ada kotak-kotak timbul kemerah-merahan ini transmisi manual lima tingkat percepatan satu kiri depan dua kiri belakang tiga langsung depan empat langsung belakang lima kanan depan mundur kanan belakang disini ada untuk kita sediakan tombol ya ada power outlet ini warning untuk safety belt AC digital dengan fitur max cool lampu hajat head monitor screen kontrol untuk washer satu rumah washer depan ujungnya washer belakang kontrol lampu untuk kuncinya seperti ini mengunci depan di belakang membuka untuk setir tilt steering kalau yang G tilt telescopic ini untuk menghidupkan langsung kita start untuk menghidupkan kita injak coupling karen yang manual baru kita start oke tampilan speedometer optitron AC kita mau suhu ruangan ini langsung sejuk kita aktifkan max cool ini otomatis bar nya pendingin dan kipas akan maksimal ini batalkan kipas pengaturan kipas pengaturan pendingin ini pastikan selalu hidup agar bersirkulasi dalam ini mode blower saja untuk mematikan kita lihat lagi disini safety belt kalau belakang pakai ini otomatis mati ya kita setuju di head unit nya ini touchscreen ada AV off ada phone bluetooth ya USB auto detect radio kita bisa cari A6 saluran paling kuat sinyal auto P yes nanti akan terisi P1 sampai P6 volume disini ini P1 sampai P6 bisa diganti-ganti juga ini kita mau device nya menyala tapi kita mau tutup tampilan kita tekan yang ini untuk mematikan tekan lama kita lihat lagi disini bentuk USB nya posisi dari sini ya pengaturan kita bisa atur audio untuk speaker yang aktif kiri depan semua kanan atau semua speaker kita lihat lagi disini untuk speedometer putaran 8000 kecepatan 220 km per jam di bawah ada indikator untuk rem tangan ABS bahan bakar di sisi kanan di atas ada jam ada jarak tempuh ini center lock posisi disini kaca auto depan ini electric mirror pengaturan kanan pengaturan kiri disini ada sunfeeser ini sunfeeser lagi di lampu cabin ini secara interior belum ada perubahan dari nick 2023 hanya di register nomor rangka disini ada space juga adalah kita akan lanjutkan ke spesifikasi daripada all new apansa e-manual warna hitam nick 2024 ikuti terus all new apansa memiliki dua pilihan tipe yaitu tipe E dan tipe G spesifikasi all new apansa e-manual panjang 4,395 meter lebar 1,73 meter tinggi 1,665 meter jarak poros 2,75 meter jarak pijak depan 1,515 meter jarak pijak belakang 1,51 meter jarak terendah atau ground clearance 1,95 mm menggunakan transmisi manual 5 tingkat percepatan suspensi depan suspensi belakang torsion beam sistem rem depan cakram sistem rem belakang tromol ukuran ban 185 x 65 R15 alloy wheel mesin 1,3 liter 4 silinder 1 baris 16 katup DOHC dengan dual 2 BTI isi silinder 1329 cc daya maksimum 96 di putaran 6000 RPM torsi maksimum 12,4 di putaran 4200 RPM kapasitas tanki 43 liter sistem bahan bakar injeksi elektronik all new apansa e-manual 3 pilihan warna yang pertama hitam yang kedua warna putih yang ketiga adalah silver mica metallic silver mica metallic demikian tadi predi sematupang sudah mereview all new apansa e-manual war hitam nick 2024 ini predi sudah review dari segi eksterior maupun interior predi juga sudah review fitur-fiturnya banyak promo spesial yang bisa mendapatkan untuk pembelian all new apansa di awal tahun 2024 diantaranya masih ada gratis all new dan sukcerah sampai dengan 50 ribu kilometer dari peningan DP mulai 20% dan kredit bisa anda pilih hingga 5 tahun dapatkan juga hadiah langsung e-money bagi anda menghargai spesial promo spesial klik like dan subscribe dan screenshot wk predi sematupang di 0853 620 72000 atau 08 616 122000 terima kasih sudah menonton sampai selesai semoga semoga info ini bermanfaat untuk anda semoga mobil all new apansa impian anda Toyota baru impian anda dapat anda wujudkan di bulan ini salam sehat buat kita semuanya Horas untuk info seputar Toyota Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!